di malam hari ini dengan izin Allah kita kembali di pertemukan dalam program Al-Aqoh kita bervariasi ya jadi sesuai jadwal untuk art pertama itu tentang Tafsir jadi ada dua kitab usul Tafsirnya dan Tafsir Tafsir ini ada dua ada Ibu Kasir dan Ibu Juzai tapi bergantian ya maksudnya setelah beberapa kalau Ibu Juzai itu udah jauh sebelum pembahasannya udah sampai berapa itu dari Al-Baqarah kalau Tafsir Ibu Kasir itu sekarang ayat 14 jadi masih di awal karena memang kan Tafsir Ibu Kasir cukup panjang pembahasannya ya nanti di ahad kedua itu hadis ada mustola hadis dengan syarahadis betul bari ya lalu ahad ketiga itu usul fikir ya dengan subluh salam hadis hukum ya ahad keempat dan kelima kalau ada kelima itu jamiudurus besara jamiudurus dengan ilmu suluk ya kitab mengajul kosik ya sekarang kita akan bahas usul Tafsir ya terlebih dahulu kita 30 atau 40 menit di sesi pertama ada yang siap baca silahkan yang mencoba ya kan supri ya ini halaman 38 ya kalau di pdfnya baca silahkan yang mencoba ya terlebih dahulu ya terlebih dahulu ya terlebih dahulu yang terlebih dahulu ya terlebih dahulu ya itu 1-2 2 ya dari barah Ma yasihu anhum min khilafi, min al-khilafi, min al-khilafi, yarji'u ila istilafi tanawuhu. Tanawin, ya, ulang hilang. Tanawin. Tanawuin. Tanawuin. La istilafi, saya istilafai. Tidak, saya istilah, Pak. Bukan. La aja di sini, La apa, Cuman. La itu kan beragam, La itu. Nafi, Cuman, fungsinya kan beragam. Ada yang laluin afiliensi, ya, adalah Ahwat Laisa. Ya, ada juga Atop, Dila itu beragam. Berarti Atop ke mana dia mengikuti? Ke ikilaf yang pertama. Ya, betul. Jadi, ililatilafi tanawuin, la istilafi. Nah, Tadod itu dia isi, bukan Vio. Jadi, tak, di sini bukan Nurpudare. Jadi, dia isi, Tadod. Kalau masuk ke fiil, dibaca apa? Fungsi Nari'an secara lafad membuat apa? Oh, nasib. Nasib. Nah, cuman, ini fiilnya dibaca. Dibaca gimana fiilnya? Dibaca, 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 Dibaca. Dibaca, 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 Dibaca. Dibaca, 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 Dibaca. jadi apa dia kan Bapak Rotin tadi jadi sifat dari nah ini jangan ditandunkah ibarati ya ibarati sahib ya gitu dari kata dalai nah ini baru ditandunkan nah ini kemana lagi nih nah dulu ada makna film sama nah dia kemana di sifatnya ini sebenarnya bisa sifat bisa padahal kan sama-sama mengikuti ya jadi yang mengikutinya kemana untuk kemakna kemakna ya kemakna kemakna kan tadi apa kerudukannya berarti baca ikuti gue iri gue iri makna al-akhori kenapa sifat sifat dari dari al-akhori al-akhori ma'a 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 apa kalau setelah ma'a itu jadi apa jadi apa karena ma'a itu zorok itu kan dari kata apa itihadan itihadan islami persatuan islam dari kata wahid kan ya itihadan sama di dimun diman zirati diman zirati asma'i isma'i al asma'il mutakafi mutakafi ati mutakafi ati alati bayinan mutaro divi mutaro divati mutaro divati wal mutabai yinati kamakila eh kamakila ya kamakila fi ismi fi ismi asoromu asorimu 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 jadi apa jadi ini jadi mutada setelah titik luar di rumah sana pedang tergantung tergantung amilnya titik luar sehat dari mana bukan sedang nonsifati saifi sebagaimana dikatakan pada nama pedang yaitu yaitu berarti apa dilihat Amir Ada butuh apa Nah disini kan ada Kila 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 itu apa Berarti Nengul Pai Karena Kila kan Sorimu Muhan Muhan Atau kemana Asarimu Ya cukup ya Ada lagi yang lain Bagus ya Bagus Oh Wawanya Atau kemana Tadi Mislu Asmai Lahi Wawasma Wawasma Atau keasma yang sebelumnya Ya Kalau Allah Jadi apa Jadi apa Allah, kenapa Allah ku kenal dari Khobar Khobar dari mana Bukan, bukan khobar rindah Khobar rindah kan artinya Kalau gak begini Kesungguhnya nama-nama adalah Allah Gak cocok Kalau Nah ini ditanjukan Wahidun, kenapa Wahidun Wahidin, kenapa Wahidin Sifat Sifat dari Musama, kalau Musama itu dia Majlur, walaupun Kelihatannya patah Karena gak kelihatan Kasrohnya, mungkordaro Karena ada alif Nah ini doa soal Bismin ya Alifnya Bismin Bismin Nah i-nya jangan dibaca Bismin Nah enggak Kalau Al-Hur Dibaca Al-Hur Kenapa Jadi ya Majlurnya tidak dengan Kasroh Al-Hur Kenapa Bukan Tantama jurunya Patah ini Bukan Kasroh Kenapa Yang Seperti yang 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 Gue I-Mun Sori Iya Ismulatil Sori Ala Ala Wasidur Fili Oh Ismulatil Sori Itu kan Hukumnya Majlur dengan Fatah Ya Masjur-Majlurnya Ada 12 Salah satunya Al-Wasfum Sifat disertai Mirip Wasan Fi'il Apa Sama dengan Af'an Kayak Akbar Asgor Ya Itu kan Majlurnya Dengan Fatah Biasgoro Bukan Biasgori Biasgoro Dan Tidak Tanwi Gitu Memang Dia Majlur Ya Karena Sifat dari Ismin Ismin kan Majlur Cuman Tanah Majlurnya Beda Af'oro Tanah Majlurnya Fatah Tapi dia Bukan Isim Isim Tabdir Eh bukan Isim Tabdir Akbar Bukan Isim Tabdir Yang lain Isim Isim Bismillah Bismillah Alhamdulillah Balil Tambu Kama Kola Kana Tul Ad Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jadi menafsirkan lafad Quran secara langsung itu sedikit dalam Al-Quran Ya seperti Rasulullah menafsirkan makdub Walad Dolin kan Makdub itu al-Yahud Dolin dan Nasoro Itu tafsiran langsung dari Nabi Ya kan? Kemudian Zulmin disitu maksudnya adalah shiri Ya kemudian hisaban yashiro Hisaban yashiro disitu maksudnya al-arq Itu penafsiran secara lafad Kalau penafsiran secara lafad itu sedikit dari Nabi Tapi secara makna Semua hadith, semua sunnah itu adalah tafsir bagi Al-Quran Tapi secara makna Begitu Karena beliau diberitakan untuk menjelaskan kepada manusia Apa yang diturunkan oleh Allah Nah dalam fasal ini Ini fasal baru, pembahasan baru Berkenaan dengan perbedaan dalam tafsir Khususnya salaf Yang disebut salaf itu adalah Tiga generasi ya Seperti yang disebutkan di dalam hadis Ya sebaik-baik zaman Atau generasi Ya kalau dalam redaksi lain Sebaik-baik manusia adalah Korni jamanku, generasi ku Maksudnya generasi sahabat Kemudian generasi tabi'in Kemudian generasi kebutan Ini yang disebut salaf Yang disebut salaf itu Jadi gak bisa orang melaku Sekarang ini orang salaf Salaf udah gak ada Gimana sekarang Kholaf itu yang belakangan Cuman yang mengikuti Yang berpegang teguh kepada Apa yang sudah digariskan Ditinggalkan oleh para salaf Khususnya memang dalam Pakidah Nah jadi Pada salaf itu ada Perbedaan Dalam penafsiran Nah perbedaan mereka itu Adalah jenis Perbedaannya apa Adalah ikhtilap tanawu Nah nanti ada dua Iktilap itu Ada dua macam Yang pertama Iktilap tanawu Iktilap tanawu itu Jadi bervariasi Beda Berbeda Tapi variasi Tidak bertentangan Saling melengkapi Jadi bedanya itu Saling melengkapi Bervariasi Nah ada yang kedua Hilaf tadot Nah kalau hilaf tadot Berkentangan Ya Kontradiktif Ya Nah kemudian menjelaskan Alhilafu Bainas salafi Fisbit tafsiri Kholilun Perbedaan Maksudnya perbedaan pendapat Di antara salaf Ya para ulama salaf Dalam tafsir itu sedikit Kholilun Wahhilafu Fil'aka Mi'aksaru Perbedaan mereka Dalam masalah hukum Dalam masalah fikir Hukum itu lebih banyak Min hilafi Fisbit tafsiri Daripada Perbedaan mereka Dalam tafsiri Jadi Perbedaan Dalam tafsiri Lebih sedikit Jadi menurut Pengamatan beliau Ya Karena Ibn Uthimnya Penelusuran Penguasaan Terhadap Ilmu syarih Terhadap Al-Quran Itu cukup luas Beliau itu Ya jadi Berdasarkan Istikro Pengamatan Yang menurut Bisa disimpulkan Bahwa salaf itu Lebih banyak Berbeda pendapatnya Dalam masalah hukum Daripada Dalam masalah Dalam masalah tafsir Gitu ya Wa ghalibu mayasi hu'anhum minal hilafi Dan Ghalib Biasanya Yang dominannya Ya kebanyakannya Apa yang Sohi Dari mereka Dari Hilaf Berbedaan pendapat Ini menunjukkan Bisa jadi Hilafnya itu Tidak sohi Gitu Jadi perlu Dicek juga Apakah betul Salaf ini Berbeda pendapat Karena bisa jadi Riwayatnya Doib Kan gitu Ya Nah jadi Perlu dilihat Riwayatnya Sohi atau tidak Ini diriwayatkan Dari sahabat Pendapat Pendapat mereka Ya sahabat Tapi Tapi Ya Nah Biasanya Kata beliau Yang sohi Berbedaan pendapat Dari mereka itu Yarji'u ilah Tilafi tanawuin Lah Tilafi tadodi Tadi Kembali kepada Iktilaf tanawu Apa tadi Iktilaf tanawu Iktilaf yang Berbeda Yang Bermat 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 Bukan Iktilaf tadod Ya Bukan Iktilaf yang Kontradiktif Itu Wajalikan Sinfani Itu ada Dua macam Haduhuma Yang pertama An Yu'ambiro Kulu Wahidin Min'uma Anil Murodi Ya Setiap orang Masing-masing Mengungkapkan Yu'ambir Makanya Takbir ya Dalam bahasa Ada takbir Syafawi Iya Mengungkapkan Ya Anil Murodi Dari Murod Apa Maksud Maksud Yang ada Di dalam dirinya Bih Barotin Goyri Barotis Wahibihi Dengan Satu Ungkapan Ya Bukan Bukan Ungkapan Sahabat Temannya Yang lain Maksudnya Ulama Lainnya Jadi Punya Maksudnya Yang sama Maksudnya Sama Tapi Diungkapkan Dengan Bahasa Yang Berbeda Dalam Bahasa Arab Juga Ada Sinonim Ada Murodif Ada Sinonim Kata Jadi Redaksinya Beda Tapi Maksudnya Sama Berarti Tidak Bertentangan Hanya Berperiasi Dari Segi Ta'bir Pengungkapannya Tadulu Alam Maknan Yang Menunjukkan Kepada Makanan Film Usama Pada Yang Dinamai Jadi Yang Dinamai Itu Isinya Maksudnya Goyril Makna Ahori Nah Kalau Ini Ahori Karena Ada Al-Diblam Kalau Yang Tidak Ada Al-Diblam Itu Ahoro Tadi Jadi Ada Apa Namanya Wenun Suarif Itu Syaratnya Tidak Beli Masuk Al-Diblam Kalau Dimasuk Al-Diblam Batal Ya Makanya Di Al-Fiyah Dikatakan Wasyar Dodal Iro Bi An Yudob Nala Lil Ya Kajak Wabi Kajak Tila Syarat Iro Ismul Adalah Tidak Dirobatkan Tidak Dirobatkan Dan Tidak Dimasuk Ke Al-Diblam Ya Jadi Ahori Ya Jadi Selain Makna Yang Lainnya Ya Ma'atihadil Musama Bersamaan Dengan Musama Yang Satu Yang Sama Ya Jadi Maksudnya Kontennya Sama Isinya Sama Tapi Ismunnya Beda Ya Nama Atau Istilahnya Beda Biman Zilatil Asma Il Mutaka Fi Ati Ya Seperti Ya Man Zila Itu Seperti Isim-Isim Yang Mutaka Fi Ya Mutaka Fi Yang Saling Mencukupi Mutaka Fi Dari Kata Kafa Ya Kafa Yakfi Saling Mencukupi Artinya Saling Menggantikan Satu sama lain Artinya Sama Alati Baynal Mutarodipati Wal Mutabainati Yang Antara Kata-kata Yang Mutarodip Mutarodip itu Sinonim Persamaan Kata Ya Persamaan Kata Wal Mutabainah Kalau Mutabainah Sebaliknya Ya Berbeda Ya Jadi Kata-kata Yang Satu sama Lain itu Berbeda Misalnya Antara Buku Dan Pulpen Itu Beda Itu Namanya Mutabainah Hubungan Dua kata Kalau Mutarodipah Itu Sinonim Seperti Misalnya Baitun Dan Manzilun Apa Sama-sama Rumah Mutarodip Samaan Kata Dalam Bahasa Itu Banyak Samaan Kata Bahkan Bahasa Itu Bahasa Yang Paling Kaya Satu Makna Itu Bisa Banyak Lafad Terutama Hal-hal Yang Diagungkan Atau Di Sesuatu Yang Dianggap Besar Yang Dikagumi Oleh Orang-orang Arab Itu Biasanya Diungkapkan Dengan Banyak Kata Lafad Kayak Misalnya Singa Orang Arab Itu kan Suka Keberanian Singa Singa Itu kan Simbol Nah Itu Banyak Lafad Yang menyebut Singa Bukan Hanya Asad Yang kita Tau Hanya Asad Haris Misalnya Ada Koswaro Itu kan Di Kurana Farnod Farnod Koswaro Kan Kana Um Humurun Mustan Faro Faro Min Koswaro Seperti Keledai Yang Lari Dari Koswaro Singa Hukum 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 Bayinya Ya Walaupun Perbedaan Lafad Misalnya Ada Sedikit Perbedaan Ada Tapi Mana Secara Banyak Dalam Bahasa Seperti Bahkan Homer Homer Disukai Oleh Orang Banyak Lafad Sebagai Dikatakan Dalam Nama Pedang Nama Pedang Pasorimu Wal Muhannadu Ini Pasorimu Artinya Pedang Muhannadu Juga Pedang Cuman Dia Ada Perbedaan Pasorimu Itu Pedang Yang Tajam Pasorimu Pedang Yang Sangat Kalau Muhannadu Itu Dia Dinisbatkan Kepada Hindi Kepada India Jadi Pedang Buatan India Muhannadu Jadi Sama-sama Pedang Cuman Memang Ada Sisi Mana Yang Berbedanya Dan Itu Seperti Nama-nama Allah Yang Bagus Asma Rasul Rasul Nama-nama Rasul Itu Berbeda Nama-namanya Tetapi Musamanya Yang Dimenamainya Sama Nama-nama Asma'il Quran Nama-nama Quran Faina Asma'allahi Kullaha Tadi Faina Asma'allahi Kullaha Tadi Salah Bukan Kullaha Kenapa Dibaca Kullaha Tauqid Dari Asma'allahi Tauqid Tauqid Mengikuti Hobarnya Tadudu Hobarnya Jumlah Jumlah Hobar Sesungguhnya Nama-nama Allah Seluruhnya Itu Menunjukkan Kepada Yang Yang dinamai Satu Satu Yang dinamai Yaitu Allah Maka Tidaklah Ya Berdoa Kepadanya Dengan Salah Satu Nama Dari Nama-namanya Yang Baik Bertentangan Dengan Berdoa Kepadanya Dengan Nama Yang Lain Jadi Berdoa Dengan Nama Ar-Rahman Dengan Nama Al-Gofur Al-Rohim Al-Wadu Dan Sebagainya Kata Itu Bisa Dipanggil Ya Gofar Gofur Wakil Dan Sebagainya Yaitu Ketika Berdoa Kita Boleh Menyebut Nama-nama Allah Itu Walaupun Namanya Beda Tapi Kan Yang dinamainya Sama Itu Jadi Sama-sama Berdoa Kepada Allah Tidak Tidak Berkentangan Balil Amru Kama Kola Ta'ala Tetapi Ya Urusannya Perkaranya Sebagaimana Ya Allah Subhanahu Ta'ala Berhirmankan Kulid Allah Katakanlah Nabi Muhammad Berdoa Kepada Allah Berdoa Kepada Ar-Rahman Ya Ini kan Sama-sama Allah Juga Ya Nama Yang Mana Saja Ayan Disini Dia Pakai Tanwin Karena Mudah Belenya Dihilangkan Pasalnya Ayya Ismin Gitu Jadi Ayan Itu Tanwin Tanwin Pengganti Ini Disebutnya Tanwin Iwan Tanwin Pengganti Dari Kata Yang Dihilangkan Asalnya Ayya Ismin Jadi Nama Yang Mana Saja Ya Ma Tadu Yang Kalian Berdoa Kepadanya Maka Allah Memiliki Nama-nama Yang Baiz Ya Ayahnya Dia Kenapa Mansu Mabul Mabul Dari Tadu Tadu Ayya Ayya Ismin Tadu Ayyan Mabul Ayyan Mansu Mabul Nama Nama Mana Saja Yang Berdoa Kepadanya Maka Itu Jawab Jawab Syaratnya Jawab Syaratnya Ini Berupa Jumlah Ismiah Muktada Hobart Alas Maunya Muktada Alas Hobart Jadi Jawab Syaratnya Berupa Jumlah Ismiah Kalau Jawab Syarat Berupa Jumlah Ismiah Maka Harus Pak Fa Fa Jawab Syaratnya Harus Pak Fah Beda Dengan Fiil Fihil Enggak Misalnya Manjada Wajada Kan Tidak Pak Fah Ayyan Ismiah Bukan Hurul Ayyan Isim Isim Isyarat Isyarat Itu Ada Yang Isim Ada Yang Huruf Kalau Ayyan Termasuk Isim Jadi Syarat Itu Ada Yang Kategorinya Isim Ada Yang Kategorinya Huruf Kalau Yang Huruf In Idma Mahma Lauma Laula Itu Huruf Huruf Kalau Ida Isim Ada Teori Kunci Teori Kunci Cuman Kalau Ayyan Dia Muruf Isim Muruf Bukan Mabni Dari Yang Lain Kalau Yang Lain Rata Mabni Isim Misarat Isim Istifah Kalau Ayyan Maksudnya Sendiri Muruf Maksudnya 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 Hanya Naman Maksudnya 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 Wakulus Min Min Asmai Dan Setiap Isim Dari Nama Setiap Nama Dari Nama Namanya Menunjukkan Kepada Zat Yang Dinamai Dan Kepada Sifat Yang Dikandung Oleh Nama Tersebut Yang dinamainya Sama Yaitu Allah Namanya Beda Tetapi Ada Perbedaan Dalam Sisi Sifatnya Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim Berarti Menunjukkan Sifat Allah Yang Rahman Kalau Al-Ghafur Menunjukkan Sifat Allah Yang Lampuni Dan Seterusnya Nama Nama Tersebut Mengandung Sifat Kal Ilmi Seperti Ilmu Menunjukkan Kepada Zat Dan Ilmu Sekaligus Sifatnya Menunjukkan Kepada Zat Dan Kudro Sifat Kudro Kekuasa War-Rahim War-Rahim Kata Ar-Rahim Nama Rahim Yadulu Ala Dati War-Rahmati Menunjukkan Kepada Zat Allah Dan Rahmat Sifat Rahmat Dan Siapa Yang Mengingkari Dilalah Petunjuk Nama-namanya Terhadap Sifat-sifatnya Miman Yadda'id Zairah Diantara Orang Yang Mengaku Yang Mengklaim Terhadap Zahirnya Maka Perkataannya Ya Adalah Sejenis Dengan Perkataan Orang-orang Yang Hulu Belebihan Dari Batiniah Kebatinan Wal Korom Mito Pengikut Siapa Nanganya Kurmut Atau Siapa Saya lupa Nama Ini Tokonya Itu Ini Nama Toko Jadi Para Pengikutnya Disebut Korom Ini Aliran Kebatinan Yang Mereka Mengatakan Dia Tidak Dikatakan Hayur Yang Mahidup Dan Juga Tidak Dikatakan Bukan Yang Mahidup Nah Ini Orang-orang Bimu Kayak Begini Jadi Al-Quran Ini Dan Juga Sunnah Jelas Memberikan Makna Mana Yang Bisa Dipahami Karena Yang Namanya Wahyu Allah Menurunkan Wahyu Tujuannya Untuk Dipahami Tidak Mungkin Allah Ngasih Wahyu Ngasih Pesan Dengan Sesuatu Yang Tidak Dipahami Lalu Ada Apa Manfaat Jadi Kur'an Sunnah Itu Bisa Dipahami Termasuk Sifat Allah Nama-nama Allah Ketika Allah Menamakan Dirinya Sebagai Arwahim Al-Ali Dan Sebagainya Itu Ada Makna Yang Bisa Dipahami Tapi Tentu Makna-mana Itu Yang Terkandung Dalamnya Itu Pasti Berbeda Dengan Makhluk Itu Sudah Pasti Karena Prinsip Itu Jelas Prinsip Makanya Allah Yang Mengetahuinya Allah Berbeda Dengan Mengetahuinya Makhluk Ya kan Allah Berkuasa Berkuasanya Allah Berbeda Dengan Berkuasanya Ya kan Dan Seterusnya Semua Ini Prinsip Ini Diberlakukan Pada Semua Sifat Allah Tidak Perlu Dibbedakan Ya Nah Ada Kelompok Orang Yang Keliru Ya Kebatinan Yang Semisal Dengan Mereka Yang Mengatakan Tidak Dikatakan Allah Itu Maha Hidup Dan Tidak Hidup Padahal Jelaskan Ayatnya Jadi Mereka Itu Ini Juga Termasuk Mutazilah Mereka Tidak Mau Menerima Sifat Makna Sifat Yang Terkandung Di Dalam Nama Itu Jadi Mereka Hanya Nerima Namanya Saja Tapi Sifatnya Ditolak Karena Dianggap Kalau Hidup Apa Bedanya Dengan Mahlum Sangat Mudah Kita Pahami Hidupnya Allah Berbeda Dengan Hidupnya Mahlum Cukup Begitu Jadi Tidak Serta Merta Ketika Allah Disebut Hidup Karena Mahluk Hidup Dianggap Sama Tidak Begitu Ya Tidak Ada Yang Seperti Itu Jadi Mereka Tidak 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 Dikatakan Allah Itu Hidup Tidak Dikatakan Tidak Hidup Terus Apa Karena Dua Hal Yang Bertentang Harus Ada Salah Satunya Gitu Nah Ini Mereka Menolak Dua Hal Yang Bertentangan Itu Tidak Masuk Akal Ajaran Islam Ini Bukan Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Bisa Masuk Akal Makanya Orang Bisa Mudah Menerima Ajaran Islam Kalau Ajaran Islam Begini Tidak Masuk Akal Boleh Semuanya Para Koromit Kebatinan Mereka Tidak Mengingkari Nama Dan Itu Nama Semata Mahdun Murni Mahdun Makanya Ada Ibadah Mahdun Murni Jadi Hanya Kepada Hanya Berkaitan Dengan Allah Kalmud Marot Seperti Sesuatu Yang Tersembunyi Juga Apa Namanya Atau Domir Jadi Dia Cuman Sebatas Sebutan Nama Tidak Tidak Mengandung Sifat Apa-apa Jadi Mereka Nerema Allah Itu Hayun Tapi Sebagai Nama Aja Tapi Tidak Mengandung Sifat Mereka Nerema Al-Alin Al-Qadid Tapi Itu Ditujukannya Ke Zat Allah Saja Tidak Mengandung Sifat Sedangkan Ahlu Sunnah Jelas Itu Menunjukkan Zat Allah Sekaligus Menunjukkan Sifat Asma Asma Gitu Wain Nama Yun Kiru Nama Fi Asma Il Usna Min Sifat Isbati Hanya Saja Mereka Mengingkari Apa Yang Ada Dalam Nama Nama Yang Bagus Tersebut Dari Sifat Sifat Yang Ditetapkan Sifat Allah Makanya Inilah Yang Menjadi Di antara Orang Itu Jatuh Pada Kekeliruan Kesehatan Dalam Masalah Sifat Allah Mereka Menolak Menolak Sifat Sifat Allah Padahal Kita Karena Allah Sudah Menyebutkan Dalam Nasih Al-Quran Al-Quran Kalau kita Beriman Bagi Konsepensi Dari Iman Siapa Yang Sesuai Dengan Mereka Atas Maksud Mereka 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 Keadaannya Bersama Dengan Pengakuannya Klaimnya Al-Quran Adalah Hulu Berlebihan Fid-Zahiri Pada Zahirnya Mereka Al-Batiniyati Cocok Dengan Para Orang-orang Yang Berlebihan Dari Aliran Kebatinan Tersebut Fid-Zahiri Padahal Itu Walei Sahada Mau Dia Bastid-Zahiri Mau Dia Karena Obat Leisa Dan Disini Bukan Tempat Untuk Membahas Secara Panjang Lebar Hal Tersebut Karena Beliau Punya Kitab-kitab Yang Sangat Panjang Banyak Dalam Masalah Ini Masalah Sifat Jadi Ini Secara Ringkas Saja Karena Memang Kaitannya Tadi Dengan Perbedaan Penafsiran Perbedaan Redaksi Tapi Maksudnya Sama Pemahaman Tadi Bahwa lagi Tapi Disamakan dengan Yang penyebabkan Kata yang disamakan oleh Nabi Tidakurungan itu kurung final Mungkin Orang-orang yang pengamal seperti ini Yang kurung final Ya bisa jadi Ini salah satu kebidahan Dalam makhidah Itu banyak kebidahan dalam makhidah itu Bisa dalam masalah Semua sifat Itu kan makanya Sarapus Soleh Ya itu kan melakukan penentangan Terhadap kelompok ini Jamia ini Itu karena Menentang mereka Kelompok ini yang mereka menolak Sifat-sifat Kemudian juga banyak ya Jadi Orang-orang yang punya kebidahan Dalam masalah Akidah Dalam sejarah itu banyak Jadi kalau dikaitkan dengan hadis yang tadi Sudah masuk Ini menahan Perkembangan Islam Ketika Islam Sesuai dengan akal Kan sudah menolak Jadi kan Menanggap itu Pengenangan Terima kasih telah menonton